Intro Kita kesorotan berikutnya Jumlah anak penderita geribral palsi atau lumpuh otak pada 5 tahun terakhir meningkat Peningkatan ini karena faktor manajemen proses kelahiran bayi yang kurang tepat Peningkatan jumlah anak penderita geribral palsi atau lumpuh otak pada 5 tahun terakhir Membuat Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya merawat sebanyak 800 pasien anak penderita lumpuh otak Sedangkan jumlah kunjungan pasien untuk menjalani pengobatan dan terapi mencapai 200 pasien per tahun Peningkatan penderita lumpuh otak ini karena beragam faktor Salah satunya faktor manajemen kelahiran bayi yang kurang tepat Hal ini mengakibatkan kerusakan sarap dan kelahiran prematur Diharapan para ibu yang hamil bisa mencegah sejak dini dengan rutin memeriksa kehamilannya sesuai jadwal Kalau bisa sih kita melakukan prevensi ya Karena memang CP itu bisa terjadi karena sebelum kelahiran pada saat kelahiran dan pasca kelahiran Nah itu langkah yang paling awal misalnya seorang ibu itu memeriksa dia ada infeksi dalam tubuhnya atau tidak Ada toksoplasma, rubella atau virus-virus yang lain Kemudian juga pada saat kehamilan harus dijaga betul gitu ya Pada saat kelahiran juga harus dijaga betul supaya tidak jatuh, tidak gampang kejang Nah itu semuanya harus dijaga Yang paling pentingnya adalah di prevensi Karena kalau sudah terkena CP yang kita lakukan hanya untuk meningkatkan kualitas Padahal yang kita harapkan kan ke depan anak Indonesia itu adalah anak yang cerdas gitu ya Jadi tidak memberikan beban pada orang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih